selamat ya wakamsalam ya dulu pada nganter umroh semuanya saya kapan umrohnya ya pengen saya pergi umroh waalaikumsalam kenapa sedih begini itu ikbal pergi umroh iya saya jadi pengen pergi umroh bagus umroh itu man al umroh itu ilal umroh ini kafaratu lima baynahumah jadi yang namanya umroh yang satu ke umroh yang lainnya itu ini akan menghapus kafaratu dari yang satu ke yang lain jadi menghapus ini dosa dosa yang dilakukan jadi umroh ini penting sekali maman berangkat umroh insyaallah insyaallah saya pengennya umroh together together lagunya itu umroh together night night belum denger saya lagu itu itu agak umroh together ya pokoknya man yang namanya umroh itu dari satu umroh ke umroh yang satu lagi ini akan menghapus dosa diantara keduanya jadi kenapa orang tuh tahun ini umroh tahun depan umroh tahun depannya lagi umroh terus itu supaya dosa dosanya dihapuskan insyaallah jadi betul-betul nah kalau haji wahajul mabrur lai salahu jasaun ilal jannah dari haji kalau haji itu gak ada lagi kata Allah balasannya kecuali surga jadi memang mesti target dalam hidup itu haji dan umroh ini mesti masyaallah cuman ya itu saya kan kalau umroh kan ada biaya itu saya belum kekumpul duitnya kemarin lagi saya tiap ceng calengan pasti 20 ribu 20 ribu itu gak tau tahun kapan itu buat umroh ini man nih ya yang namanya haji atau umroh begini walillahi alam nasih ya ini apa namanya salah satu yang wajib bagi manusia ya untuk memenuhi kewajiban itu salah satunya apa itu datang ke haji atau beribadah haji beribadah nah datang ke rumah Allah gitu tetapi kata Allah disini sebutkan manis tato'a ilaihi sabila bagi yang mampu bagi yang mampu bagi yang mampu disini memang mesti paham sebetulnya tidak ada orang yang mampu di dunia ini kan lah Allah walau kuwata illa billah tidak ada sebetulnya orang-orang yang mampu ini gak ada tetapi yang ada adalah orang-orang itu dimampukan oleh Allah jadi mamang mesti masuk ke dalam list orang-orang yang akan dimampukan oleh Allah begitu gimana caranya nih mamang mamang niat harus kuat tunjukkan sama Allah bahwa mamang ini ini bukan hanya niat tetapi upayanya juga kuat jadi mamang kalau sudah niat upaya kasih lihat sama Allah ya Allah aduh mampukan saya ini untuk berhaji mamang buka tabungan haji begitu mumpulin walaupun 20 ribu 20 ribu tapi kasih lihat sama Allah kesungguhannya karena untuk Allah mudah sekali kalau mamang tiba-tiba mau dikasih rezeki langsung bisa langsung bisa berhaji jadi jangan takut gak punya uang tapi perlihatkan bahwa mamang ini betul-betul berupaya untuk bisa berhaji mamang gini memang ada konsepnya itu kenapa kita tuh harus berulang-ulang memasukkan haji ke dalam pikiran the power of repetition kekuatan pengulangan jadi mamang gini sebelum tidur lihat di dinding masih ini apa namanya gambar haji gambar apa kabah jadi sebelum tidur lihat kabah ya Allah mampukan saya berhaji bangun tidur berdoa lagi setelah sholat terus berdoa selain berdoa mamang juga tadi kumpulin uang kumpulin uang nah kalau sudah semangannya tinggi nah insyaallah niatnya kuat semangannya tinggi upayanya kuat insyaallah Allah akan mampukan mamang amin 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 banyak mamang saya malah punya pikiran pengen jadi tukang bubur supaya saya bisa naik haji banyak itu tukang bubur naik haji tapi memang begini mamang keajaiban haji itu banyak sekali ada orang-orang yang tidak mampu menurut manusia nih tukang beca kan menurut manusia mampu dari mana iya dari mana tetapi dia itu mengumpulkan terus menyisihkan uangnya itu sedikit-sedikit yang menyisihkan tukang beca berapa lima ribu, sepuluh ribu terus-terus tetapi ternyata dimampukan oleh Allah wah tiba-tiba tukang beca ini tiba-tiba diumrohkan sama seseorang nah itu kan maksudnya dimampukan itu dalam berbagai hal jadi rejekiman dari arah yang tidak disangka gitu ya itulah yahtasib itu dari arah yang tidak disangka-sangka tiba-tiba ada yang kasih tiba-tiba dapat pekerjaan tiba-tiba dapat bonus ada yang dapat waris ada macam-macam tapi intinya Mang Saswi harus benar-benar menunjukkan sama Allah bahwa saya ini memang berniat dan upaya berhajinya tinggi jadi masuk ke dalam list yang dimampukan oleh Allah gitu karena ayatnya jelas makasih jadi dari salah satu yang wajib kita lakukan itu datang berkunjung atau berhaji ke rumah Allah tadi tetapi ayatnya manis ta toa nah bagi yang mampu pengertian manis ta toa ini tadi jadi ayo apalagi Mang Saswi begini wah bisa ngumpulin asal fokus jangan tiba-tiba udah uang banyak jadi pengen beli yang lain-lain saya juga pengen awalnya jangan haji dulu haji kecil umroh dulu baru enrol jadi umroh enrol jadi terus aja umroh 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 re-rolling gitu umroh enrol banyak sekali istilah bagus lah pokoknya gini man sebetulnya begini yang penting itu wajib itu haji karena kalau umrohnya sih bukan wajib tapi sunnah tetapi kadang-kadang orang saking rindunya ingin berhaji tetapi menunggunya lama sekali kan kalau haji jadi menyempatkan umroh dulu boleh tapi kalau uangnya pas-pasan apa istilahnya pas banget pas banget sebaiknya sih bagaimana caranya kita supaya berhaji didahulukan jadi kalau ada cuma satu kesempatan nih berangkat mau umroh mau haji ya haji karena wajib haji begitu man insyaAllah itu ada teman saya kalau umroh itu udah kayak wisata jadi gimana bukan setiap tahun sebulan sekali oh sebulan sekali iya hebatnya itu pemimbingnya kali saya juga berangkat terus oh itu pemimbingnya bertugas berarti iya iya saya pikir hobi banget hobi banget iya ternyata bertugas iya gini kalau sebulan sekali juga kalau orang yang bukan bertugas ya sayang lah kan sebaiknya uangnya dimanfaatkan buat yang lain iya betul pahala itu bukan hanya umroh memang bikin usaha dari usahanya ada 10 orang bekerja kan insyaAllah pahala berkah itu betul iya kan ya sudah lah ingat nabung terus niat jangan lupa terus berdoa ini disempatkan untuk haji iya siap terima kasih ya saya ini lagi tadi di luar denger-dengar apa iya itu pemberangkatan pemberangkatan itu kloter keberapa tadi itu ya kloter ke 90 kalau umroh maka gak ada kloter gak ada saya biar gaya aja sudah saya masuk oke susul susul halo apa toko material aduh apa sih nomornya tututututut aduh ini dia orangnya nih ini orangnya nih ini iya 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 sabar 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 pak sabar ini saya lagi saya udah 4 tahun iya 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 sabar 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 hapun hapun iya iya kita lapuin aja nih jangan dulu jangan dulu ini saya lagi menghubungi itu si den salah iya iya sebentar 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 aduh ini bu Gustan saya kan udah mau umroh nih udah 4 tahun dari kebelakang belum berangkat berangkat saya mau diberangkatin hari ini hari ini iya yang tadi itu saya kan udah dapet 5 orang duitnya udah saya transfer ke sana ke si saya ini coba lihat ini cuman si sayanya gak bisa dihubungi Pak Ustadz malah tokomateri 4 tahun Pak Ustadz bayangin ini makanya nih ya nanti dulu nih Mang Saswi itu baru tadi dia diajakin untuk jadi agen saya sudah bilang hati-hati agen-agen seperti ini kita harus cek dulu kebenarannya ini sudah 4 tahun sudah ada yang ngomong percaya sama dia dia yang ngajakin nah makanya saya kasih uangnya begini sabar dulu ya sabar dulu kita akan tabayun kita klarifikasi ini ini orangnya siapa dimana travelnya kantornya dan lain-lain ya ini supaya jelas makanya nanti sabar dulu sabar dulu kalau misalnya kita lihat dulu apakah ini memang betul-betul apa namanya kantornya ada uangnya ada kalau enggak ya mesti kita laporkan Mang Saswi jangan takut kita mesti bertanggung jawab makanya tapi tetang harus sabar dulu insya Allah kita lihat kita harus menyelesaikan masalah tetapi harus dengan sabar tapi selesaikan masalahnya jangan menyelesaikan masalah dengan emosi wah bahaya kesel lah kalau masalah kesel pasti lah nanti lagi dia ini nanti insya Allah coba ya nanti insya Allah ya 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 maaf ya 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 Aduh gimana ini ya saya kalau enggak ada Pak Ucat saya bebak belu makanya saya tadi sudah bilang bahwa yang namanya umroh Haji Travel kita itu mesti sekarang kan lagi marak nih ada penipuan dan lain-lain makanya kita harus tabayun harus hati-hati ini betul enggak ada izinnya terus kemudian pengelolaannya yang benar siapa-siapa orangnya dan lain-lain nah ini mesti kita periksa dulu itu mungkin saya tergoda itu dianggap itu ya karena itu murah Pak Ucat murah udah gitu saya dapat gratis saya bisa orang kan segala sesuatu itu mesti adil mesti pada tempatnya dan proporsional ini kalau misalnya umroh tetapi terus harganya terlalu murah tidak proporsional ini harus hati-hati jangan kita tergoda tanpa terus kemudian kita melihat dulu duduk permasalahannya jangan terlalu cepat nah ini nih ya bedanya nih orang itu terburu-buru itu orang yang tergesa-gesa itu itu tidak disukai nah kita cepat boleh tapi jangan tergesa-gesa kalau cepat itu sap 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 tapi terukur terhitung oh gak masalah gurung gusuh gitu ya betul gurung gusuh itu tepat sekali hati-hati mak karena kita harus menahan yang namanya nafsu itu kita harus kendalikan keinginan boleh kayak tadi menggebu-gebu keinginan tapi segala sesuatunya mesti kita ikhtiarkan dengan pada tempatnya dan proporsional jangan kemudian kita dilabrak sini labrak situ bahaya mak mamang nanti kan mamang gak tau apa-apa iya saya makan udah usaha saya bekerja itu merampunin cari klien yang mau umrah berapa orang masuk nih kan lumayan saya kan dapat gratis makanya 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 gini ya untuk melakukan ibadah itu kita pertama mesti sabar mesti banyak berdoa sama Allah mesti kita ikhlas niatnya memang karena Allah minta dijauhi dari masalah-masalah fitnah seperti ini penipuan dan lain-lain jadi ikhtiar itu yang halal-halal yang jangan melanggar syariatnya itu tuh hati-hati ini banyak memang begini kan kasihan masyarakat-masyarakat yang kebayang gak itu yang mereka ingin umrah menabung dengan harta yang aduh jual sawah jual sapi jual semua menunggu-nunggu ternyata tertipu mamang ini memang betul fotonya ini 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 kita laporkan supaya nanti duduk perkaranya jelas biar yang berwajib yang berwenang lah nanti tapi mamang jangan lagi tawar-tawarin bahaya nanti ini mamang sudah tersangkut nih kan itu orang-orang tahunya tadi kan mamang walaikumsalam warahmatullahi ini mau umrah juga nih saya kebetulan bantu temen saya nyari orang ini nih dicari seorang muda-muda idamah mertua sama ini sama lihat nih tuh ya sama kan ini orangnya ini mamang pernah ketemu belum saya juga saya pernah ketemu si saya ini si saya itu tuh hubungi saya ini si saya ini dia ini yang ini umrah ini beda lagi ini makasih wanita dijadikan istri wah ini penipuan penipuan berarti dia dia bukan pengusaha umrah dan lain-lain dia memang penipu ini apa tuti tukang tipu tukang tipu bang saya serius ini masih insert insert pak ini pak tolong pak saya juga segera baiklah ini ditipu juga ya temen saya kena Pak Ustadz oh kena juga iya bapak indah saya tukang kopi bang saya tukang indah aneh mencari cari iya 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 bagus saya nyari dulu iya nanti tolongnya kasih tau kalau misalkan ini oke pepam dulu walaikum salam rahmatullah wah hebat kok bisa kebetulan ya kita cari orang dia datang itu bukan kebetulan itu kota rufah ketetapan Allah jadi kita tiba-tiba Allah ingin memperlihatkan ini bahwa ini penipuan dibongkar sama Allah mong saswi coba segera aja kalau kita kita lapor aja lapor aja lah saya temenin deh nanti saya perkuat nanti sebagai saksi iya ini aduh saya nanti digembrong sama ini yang mengumroh oh mong saswi ooo mong saswi Terima kasih.